Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang anak-anakku kelas 10 siswa baru jurusan teknik dan bisnis sepeda motor SMK NO Ma'arif Kudus Perkenalkan saya Bapak Sukamto sebagai ketua jurusan teknik dan bisnis sepeda motor Di masa pandemi COVID-19 saya harus sampaikan profil tentang teknik dan bisnis sepeda motor lewat media online ini Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di teknik dan bisnis sepeda motor SMK NO Ma'arif Kudus Berikutnya program keahlian teknik dan bisnis sepeda motor SMK NO Ma'arif Kudus Merupakan salah satu jurusan favorit di dunia otomotif yang sangat diminati oleh masyarakat Di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor siswa dituntut untuk mempelajari tentang sepeda motor Yang didukung oleh sarana dan prasarana sesuai standar industri Mentor-mentor instruktur yang ramah dan kompeten Sehingga dukungan industri bersekala internasional Dari segi peralatan hingga pengetahuan tentang teknologi sepeda motor terbaru Adik-adik kelas 10 siswa baru yang berbahagia Untuk target di teknik sepeda motor SMK NO Ma'arif Kudus Siswa diharapkan satu Menguasai teknologi smart motor injeksi Motor injeksi yang terbaru Yang kedua siswa diharapkan mampu melakukan perbaikan Perbaikan sepeda motor baik di sistem kelistrikan Enjin atau mesin Sasis sampai modifikasi motor Yang ketiga siswa diharapkan mampu melakukan perbaikan jenis motor matik Moped maupun sport Berikutnya siswa harus mampu melakukan perbaikan Dan di semua tipe motor injeksi Baik motor Yamaha Honda Suzuki Sekalipun Merek Kawasaki Yang terakhir Siswa diharapkan Mampu Dan memiliki jiwa kewirausahaan Di bidang otomotif Khususnya untuk Membuka bengkel sepeda motor Adik-adik Kelas 10 Siswa baru yang berbahagia Untuk selanjutnya Yaitu profil lulusan Siswa dituntut memiliki yang pertama Wawasan kebangsaan Dan berperilaku Ahlu sunah wal jamaah Dan serta berbudaya industri Artinya Kita SMKN Omari Kudus Dimana kita Belajar Tidak hanya dari segi Keterampilan saja Tapi mulai sikap Atau etitude Dan setiap hari Setiap saat Kita diajarkan Berdasarkan Ahli sunah wal jamaah Yang kedua Siswa harus memiliki Keterampilan Yang kuat Pengetahuan yang cukup Dan sikap Agar kompeten Di bidang Pemeliharaan mesin Pemeliharaan sasis Maupun Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda motor Dan di dunia kerja Di bengkel-bengkel resmi Kalian bisa menjadi Sebagai Mekanik Atau teknisi Yang handal Di bengkel resmi Tidak hanya di Bengkel Yamaha Mataram Sakti Tapi bisa di Bengkel resmi Honda Ahes Astra Dan bahkan Untuk di merek Di Suzuki Juga bisa Diterima Semua Adik-adik Jangan khawatir Bahwa setelah Lulus Anda juga Dibekali Dipersiapkan Untuk betul-betul Maksimal Betul-betul Hebat Dan bisa Berwirausaha Khususnya Di bidang Otomotif Adik-adik Bisa membuka Bengkel Sepeda motor Keunggulan Di teknik Dan bisnis Sepeda motor SMKN Mari putus Yang pertama Kurikulum kita Sudah Integrit Dengan Industri PT Yamaha Indonesia Motor Manufakturing Yang kedua Pembelajarnya Sudah Menggunakan Berbasis PBET Dan Teaching Factory Yang ketiga Di teknik Sepeda motor SMKN Omari putus Sudah Membuka Kelas Khusus Kelas Khusus Yamaha Yang keempat Menggunakan Budaya Industri Sehingga Kita Bisa Mengacu SOP Dan Yang lain Sesuai Dengan Standarnya Yang kelima Fasilitas Belajar Yang Standar Industri Bengkel Yang secara Resmi Dengan Bengkel Industri Yang keenam Memiliki TUK LSP SMKN Oma Arif Kudus Dimana Kita Sebagai tempat Uji Kompetensi Adik-adik Yang sudah Kelas 12 Nanti setelah Selesai Akan Mengikuti Ujian LSP Atau Uji Kompetensi Yang dilaksanakan Di SMKN Omari Kudus Dan kita Juga memiliki TUK LSP Top Sehingga Menggunakan LSP Top Kita Kolaborasi Sehingga Apa yang kita Inginkan Kita Sesuai Standar Yang kita Harapkan Kompetensi Yang harus Kita Sesuaikan Yang ada Di SMKN Omari Kudus Yang Kedelapan Kelas 12 Setelah Selesai Dia menempo 3 tahun Untuk Di SMKN Omari Kudus Dia akan Diuji Sertifikasi Kelas Khusus Yamaha Yang menguji Langsung Dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Dari DDS 3 Semarang Fasilitas Praktek Yang ada Di Teknik Dan Sepeda Motor SMKN Omari Kudus Yang pertama Memiliki Workshop Kelas Yamaha Sarana Praktek Yang khusus Standar PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Yang kedua Workshop Sepeda Motor Regular Juga Diikuti Dengan Adanya Ruang Teori Yang Standar Dengan Industri Tempat Uji Kepotensi Perpustakaan Dan Sarana Penunjang Representatif Standar Bengkel Resmi Ada Adik bisa Untuk Melihat Di set Untuk Perlengkapan Alat Dan Media Media Yang kita Gunakan Banyak Sekali Yang Sudah Menggunakan Teknologi Yang Sekarang Dengan Teknologi Yang Canggih Media Yang kita Gunakan Yang Pertama Mungkin Ada Adik bisa Untuk Melihat Di Slat Yaitu Bisa Ada Fiction Tipe Spot Yaitu Kemudian Ada Tipe Matic Dan Moped Dan Biasanya Kita Ada Banyak Yamaha Irock N-Mac Dan Yang Lain-lain Dan Dilengkapi Dengan Peralatan Peralatan Dengan Injektor Tester Alat Ini Digunakan Untuk Mengecek Semprotan Atau Kerusakan Pada Injektor Pada Motor Injeksi Kemudian Peralatan Yang Ada Disitu Dislet Ada Hidrolik Press Dan Kedi Toolset Dilengkapi Dengan Scanner Injeksi OBD2 Yang Dengan Standar Bengkel Resmi Yama Mataram Sakti Adik-adik Siswa Baru Kelas 10 Yang Bahagia Kita Tidak Ketinggalan Apa Yang Ada Dislet Tersebut Yaitu Prestasi Kita Tidak Mau Kalah Dengan Jurusan Jurusan Yang Lain Utamanya Adalah SMK SMK Yang Ada Di Sekitar Kudus Maupun Di Tingkat Provinsi Bahkan Sampai Di Tingkat Nasional Di Tahun 2015 Kita Sudah Mulai Punya Prestasi Yaitu Skill Kontes Yamaha Sejawa Tengah Dan Diy Kita Menjuarai Juara Satu Kemudian Di Tahun 2016 Kita Juara Sejawa Tengah Dan Diy Juara Satu Juga Kemudian Di Tahun 2017 Kita Juara Satu Lomba Keterampilan Siswa Teknik Sepeda Motor Di Tahun 2018 Kita Tidak Ketinggalan Juara Tiga Nasional Skill Kontes Indonesia Yang Dilaksanakan Kebetulan Di Semarang Yang Biasa Dua Tahun Kemudian Yang Lalu Dilakukan Di Jakarta Yang Tahun 2019 Juara Satu Lomba Keterampilan Sekolah Teknik Sepeda Motor Sekabupaten Kudus Yang Terakhir Di Tahun 2019 Juara Dua Skill Kontes Yamaha Sejawa Tengah Dan Diy Adik Adik Yang Kami Sampaikan Yang Ada Di Slide Tersebut Ini Merupakan Prestasi Kita Masih Exis Selama Ini Bahkan Tahun 2020 Karena Masa Covid Pademi 2020 Ini Untuk Lomba Skill Kontes Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Kita Ditunda Baru Masuk Di Semifinal Menggunakan Online Juara 1 Sejawa Tengah Dan Diy Namun Karena Adanya Covid 19 Ini Maka Untuk Lomba Final Yang Ada Dilaksanakan Di Boyolali Sementara Ditunda Adik Adik Yang Berbahagia Marilah Kita Selalu Semangat Belajar Raihlah Prestasi Dengan Yang Ada Kakak Tingkat Kalian Yang Sampai Saat Ini Silahkan Adik Adik Bisa Mengikuti Jejah Bahkan Sampai Lulus Bisa Bekerja Jadi Orang Yang Sukses Dan Berbanti Kepada Orang Tua Dan Tak Lupa SMK Kita SMKN Om Arif Kudus Yang Berwawasan Ahli Sunnah Wajah Ma'ah Selalu Ingat Kepada Dunia Dan Akhirat Yang Terakhir Kita Juga Merupakan Tempat Uji Kompetensi Dimana Adik-adik Semua Nantinya Kalau Kelas 12 Sudah Selesai Di Akhir Pembelajaran Maka Adik-adik Akan Berlisensi Standar Kompetensi Yang Ada Dengan Ujian LSP Baik Kita Gunakan Dengan LSP SMR Mari Kudus Atau Menggunakan LSP Top Dan Itu Pun Bisa Dilaksanakan Tidak Hanya Siswa Saja Tapi Bisa Kepada Bapak Ibu Guru Otomotif Maupun Bengkel Bengkel Yang Ada Di Lingkungan Sekolah Bahkan Dari Masyarakat Umum Setelah Mendengarkan Paparan Yang Sudah Saya Sampaikan Harapan Saya Semoga Adik-adik Semua Bisa Berprestasi Dan Giat Belajar Dengan Sungguh-sungguh Di SMK NU Marip Kudus Sampai Ketemu Di Pembelajaran Tatap Muka Di Kemudian Hari Salam Yama Semakin Di Depan Gaspol Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh